Intro Pastinya kan hari ini saya datang memenuhi panggilan untuk memberikan klarifikasi, laporan yang saya buat beberapa waktu lalu di Polda Metro Laporannya sudah diterima dan hari ini saya diundang untuk klarifikasi Seperti yang seringkali saya sampaikan, saya merasa sangat terluka dan diciderai dengan ramainya pemberitaan bahwa saya menipu perusahaan saya, banyak kasus Sebagai masyarakat Indonesia yang taat dengan hukum dan punya hak hukum juga, kesetaraan juga Saya melakukan langkah-langkah terukur untuk ada institusi yang berwenang untuk memutuskan siapa yang salah, siapa yang benar Karena dari press release yang disampaikan itu kan sama sekali tidak ada dasarnya saya bilang gitu loh Bahkan semua tidak ada kalimat diduga gitu kan Belum ada gugatan, dia bilang sudah gugat Ternyata kan kita tahu sendiri, gugatannya baru tanggal 21 Gitu loh, tapi waktu dia press release dia bilang katanya sudah gugat Ini kan masyarakat yang bisa menilai sendiri Saya gak mau keluar-keluar, saya gak mau ini Tapi masyarakat bisa menilai sendiri Yang saya sangat fatal banget dan sangat menelukai saya Keluarga saya, keluarga besar saya, semua merasa terhina, semua merasa terluka Karyawan saya semua, seorang saya ditutup mata saya pakai pita hitam Udah kayak teroris, udah kayak paling ayam gitu ya Terus ada tendensi yang diduga ingin arahnya ke mencemarkan nama baik perusahaan saya Boykot perusahaan saya Ya saya sih ada beberapa info-info ya, yang diduga juga Ini tuh kompetensi bisnis, karena ada beberapa masuk ke saya Ternyata orang tersebut ini menjalankan bisnis yang diduga serupa dengan saya Gitu loh, di bidang perizinan juga ya Saya ada beberapa klien yang, klien bekas kliennya Belijau Yang menghubungi saya Ya Nah hal seperti ini kan harusnya gak boleh Kalau kita mau bersaing, ya bersaing sekarang ini Siapa sih? Saya ini cuma orang yang bener-bener dari nol Merintis karir Sampai, saya 2021 gak ada orang kenal saya 2022 pun gak terlalu orang ngerti saya kok Saya baru orang banyak tau kan juga belum lama ini Nah ini berkat konsistensi ketekunan saya dalam mengelola bisnis Sampai perusahaan saya berkembang luas Sampai bahkan hari ini tadi saya Sudah terjadi kesepakatan untuk bikin usaha ke-8 dengan Dr. Richard Lee Ya, di produk minuman kesehatan pria, Gatot Kocok Ya, saya tadi sebelum kesini saya meeting dulu dengan Dr. Richard Lee Di daerah Senopati Terjadi di link kami Saya itu cuma orang yang kepengen berdampak untuk masyarakat luas Buka lapangan kerja, buka lapangan usaha seluas-luasnya di negara ini Ya tolong jangan usik saya gitu loh Saya gak mau bermusuhan sama siapapun Tegas itu saya sampaikan Saya lebih seneng silaturahmi Nyari pertemanan Yuk kita kolaborasi yuk Buka lapangan kerja Yuk kita kolaborasi yuk Buka lapangan usaha seluas-luasnya untuk bangsa ini Kurang jelas apa sih saya sampaikan Saya gak ada bisnis money lordly PPATK silahkan cek rekening saya KPK silahkan cek Kalau anda ragu-ragu, laporkan Jangan memfitnah Menggiring opini gitu Mau pansos sama saya boleh Ajak saya kolaborasi Bikin konten bareng Seru-seruan bareng Yuk saya promosiin usahamu apa Ayo saya welcome kok Saya orang yang suka diajak diskusi Suka diajak kolaborasi Suka berteman gitu loh Jadi jangan musuhin lah Oh pastinya Pastinya ada Ada penurunan juga Dari prospek yang masuk Dan transaksi juga pastinya berdampak lah Kita ini kan Ya maksudnya gini lah Mohon maaf Tidak semua orang kan mau mencari tahu lebih Jadi dengar berita sekilas Wah udah Tadinya mau hubungin Jadi gak hubungin Tapi kembali lagi Alhamdulillahnya Saya makanya selalu bilang Jangan ngatur Tuhan Yang penting saya perbanyak aktivitas Saya Di masa kayak gini Bukannya saya down Kalau saya down Depresi Karyawan saya bagaimana? Karena Saya ini motor penggerak Semua bisnis saya Teman-teman harus tahu Saya bukannya mau flexing Mau apa enggak Karena aktivitas saya di media sosial Itulah yang mendatangkan prospek untuk perusahaan saya Untuk semua bisnis saya So Saya gak boleh Saya ini orang yang harus tangguh dan tetap harus tangguh Untuk menjaga kelangsungan bisnis Ya Alhamdulillahnya perusahaan saya ini kan Udah punya best customer-nya udah besar Udah seluruh Indonesia udah viral Jadi Ada dampaknya tapi gak terlalu signifikan Saya udah bilang berkali-kali Demi Allah Demi Rasulullah Tidak ada kata damai Saya udah bilang berkali-kali Ya Sampai Tadi pun ditanya Apa segala macam Saya Tidak akan saya mau berdamai Ini urusan harga diri Saya Nyawa saya saya pertaruhkan Ini urusan harga diri bang Saya gak ada track record keluarga saya Gak ada track record penipu Saya pun tidak ada pernah satu pun Satupun kasus Hukum Laporan polisi ke saya gak ada sama sekali Kok saya dibilang banyak kasus Ini Tendensinya Hah pasti gak ngerti saya Tujuannya apa gitu Dia seolah-olah pemutus Udah kayak hakim Udah kayak Tidak ada putusan pengadilan Dia berani menyampaikan Mengingat banyaknya masalah hukum Yang menginggapi high five Dan pengurusnya Ini hal yang konyol banget Untuk dilakukan seorang Advokat Biasa saya tahu Dalam advokat ada namanya Hak imunitas Ketika dia Saya menerang hukum Tapi saya suka belajar Saya suka tanya Ya Ketika advokat itu membela Kepentingan klien Dengan menjaga Intikat baik Ini intikat baiknya mana Main tuduh-tuduh orang Main hina-hina orang Di media loh Belum ada somasi dulu Belum ada surat Klarifikasi dulu Kita ada hak tanya Ada hak jawab juga Ditanya dulu Datengin kantor saya Main press release Secara logika aja Masyarakat Indonesia Kan pintar-pintar Bisa paham Arahnya mau kemana ini orang Tidak ada surat Peguran Somasi Atau dateng ke kantor kami Main press release Dan di press release-nya Berita bohong semua Bilang katanya Sudah gugat Ya kan Ternyata Belum ada gugatan Baru gugat tanggal 21 Teman-teman kan bisa menilai sendiri Tujuan Maksud dan tujuannya Untuk kemana Jadi Kembali lagi Saya tidak suka Dan tidak akan pernah Mau nyari musuh Tapi untuk kali ini Saya jadikan ini Pengecualian Ya Saya jadikan Seumur hidup saya Saya gak pernah mau Berbusuhan sama siapapun Tapi untuk Khusus Oknum AE ini Anda saya jadikan Pengecualian dalam hidup saya Satu-satunya orang Saya jadikan pengecualian Karena gak pernah Ada orang berani Tuduh saya Hina saya sebagai penipu Saya bukan penipu Untuk mendapatkan berita terupdate Jangan lupa tekan tombol subscribe Like, comment, and share Dan jangan lupa juga Tekan tombol loncengnya Saksikan terus Rasis Umur artis dan selebritis Bukan gosip Tapi fakta